Jilajob terkini, warga Desa Brabagan, Camatan Terulgi, Kabupaten Cilacap, Keracunan, PMI Kabupaten Cilacap berikan bantuan eklusif jurnal media. Beristiwa keracunan warga Desa Brabagan, Camatan Terulgi, Kabupaten Cilacap, Kalang Merah Indonesia, Kabupaten Cilacap, datang dan berikan bantuan untuk warga yang keracunan akibat makanan di salah satu hajatan eklusif jurnal media. Berikan sembako ini kurang berarti bagi Bapak dan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan PMI memberikan bantuan di Desa Brabagan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hari Kamis 15 Agustus 2024 ini kronologis kejadian keracunan eklusif jurnal media. Bapak dan saya, kami mohon maaf yang kelimin merasa, kami bikin merasa ya. Dan kita berkongsi, awalnya kita menggigil, tapi kita makan malam kenak-kenaknya tadi hari, tadi hari ini menggigil. Terus, terus muar muar. Terus kita dibawa ke kesehatan, ke doma sakit, ke petugas, pesa-pesa. Terus itu kita mendapatkan perawatan sampai sekitar 5 hari. Dan setelah itu kita merasakan sedikit kebedaan menjadi matinya dia. Yang menurut itu, kita mendapatkan perawatan sampai sekitar ke rumah dan mendapatkan perubahan. Apa yang untuk sekarang sudah pada saat semuanya, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini kita semestabilkan keadaan dan setelah itu sampai hari ini kita kedatangan dari PMI. Saat dihubungi redaksi jurnal media, pengurus PMI Kabupaten Jilacap, Dr. Neswasi Arya TMM mengatakan bahwa kegiatan PMI untuk membantu masyarakat adalah menjadi tugas pokok fungsi Palang Merah Indonesia Kabupaten Jilacap. Kegiatan yang berlangsung di Desa Prabagan, Samatan Juklegi Kabupaten Jilacap adalah kegiatan yang terus dilakukan PMI hadir di tengah masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Eksusif jurnal media. Hari ini kita memang menaklukkan aksi kepedulian manusia terhadap warga masyarakat di Sabrapagan. Yang berwaktu yang lalu, 6 sifah ragunan makanan, ada 195 nombang dan itu 125 kepala keluarga. Hari ini kita berikan bantuan sumbago sebagai wujud kepedulian PMI terhadap masyarakat di Sabrapagan. Ya Pak, menurut informasi yang kami terina Pak, ini penyebabnya Pak, menurut informasinya ini ada pergiatan, 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 kemudian keluarga, makan bersama, di berkat, dan dari situ bisa diberikan segera di masyarakat, aparat, dan itu akibat makanannya Pak Adesia. Ya Pak, masyarakat dan timpah musibah PMI selalu lebih bantuan ke depan untuk memberikan bantuan. Ini konsepnya gimana Pak? Sekarang memang PMI itu kan sesuai dengan kebedanya, itu memang untuk bergerak, meninggalkan penderitaan manusia. Baik itu korban berjana, korban sosial, dan korban bangunan. Dan kebetulan uang-uang yang kecuali oleh PMI itu dari masyarakat. Sehingga dari masyarakat kita kembalikan masyarakat. Salah satunya yang bisa katakan ini, masyarakat kembang bencana sosial, dan korban. Sampai kan kepada masyarakat Kabupaten Jiladzap berkaitan dengan kegiatan hari ini dan program PMI ke depan. Sehingga program-program ini dengan nyuran yang sudah ada, ini adalah bukti nyata bahwa dari masyarakat itu masyarakat. Ya, Bapak-Ibu masyarakat Kabupaten Jiladzap, kami dari PMI Kabupaten Jiladzap, selama ini berusaha untuk selalu respek, teranggap terhadap permasalahan sosial, permasalahan di masyarakat. Baik itu berusaha maupun usibah yang lain. Sehingga silakan ketika PMI punya program dan sebagainya, Bapak-Ibu bisa langsung memberikan dukungan, terutama ketika bulan dana kami belirkan. Karena uang yang terkumpul di PMI juga, kita kembalikan kepada masyarakat untuk berbagai program kemanusiaan. Tidak hanya bantuan-bantuan di kegiatan, tapi juga bantuan kesehatan, seperti kacamata gratis, kesempatan gratis, operasi kakara gratis, dan berikutnya. Jadi insya Allah PMI hadir, terdepan untuk masyarakat Kabupaten Jiladzap. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan dari Desa Brabagan, Samatan Jirulegi, Kabupaten Jiladzap, like, subscribe, share, dan komen.